Tim Sargabungan mengevakuasi bayi berusia dua hari bersama keluarganya yang terjebak banjir di Kelorahan Batu Kuning, Ogan, Komring, Ulu, Sumatera Selatan. Bayi dievakuasi menggunakan perahu karet melewati arus deras banjir. Bayi berusia dua hari ini bersama keluarganya terjebak banjir setinggi dua meter di rumahnya di Kelorahan Batu Kuning. Bayi akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan perahu karet dan dibawa ke lokasi aman dengan menempuh waktu setengah jam melewati arus air yang deras. Orang tua sempat panik, lantaran ketinggian banjir terus naik sehingga khawatir rumah mereka akan tenggelam. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga memutuskan akses jalan. Meski demikian, masih banyak warga tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Ogan, Komring, Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, INews Melapurke.